Haha, mendengar permintaan seperti itu, Chen Jiu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semuanya, apakah ini yang kalian sebut keadilan? Kau tidak bertanya apa yang benar dan salah, dan kau ingin aku membayar dan membebaskannya. Coba aku tanya, apakah benar-benar ada hal semurah itu di dunia ini? Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan padaku? Brat, jangan terlalu bersyukur. Bagaimana bisa wanita lemah seperti dia melakukan sesuatu padamu? Aku pikir kaulah yang memanfaatkan Sanyang dan mempermalukannya, membuatnya berharap dia mati saja. Benarkan, Xiao Huo dengan dingin menegur. Nak, biarku beritahu, kamu datang ke tempat yang salah. Kerajaan Xiao kita selalu memiliki keadilan dan keadilan. Jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk melakukan kejahatan, kamu tidak bisa melakukannya. Tak satupun dari kami akan duduk diam, lewat dan tidak melakukan apapun. Lepaskan dia. Atau mati. Sekelompok pria tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oh, apakah kalian semua ingin membunuhku segera dan membiarkan Sanyang melayani kalian dengan baik? Kata-kata Chen Jiu tepat sasaran. Dari mata jahat mereka, dia sudah bisa melihat pikiran mereka. Dia menoleh untuk melihat wanita itu dan berkata dengan simpatik, Sanyang, ada 531 orang. Bahkan jika kamu tidak tidur, kamu masih butuh waktu sebulan untuk melayani mereka semua, kan? Iblis. Kau pasti akan mati dengan mengerikan. Bunuh dia, bunuh dia. Sanyang merasa malu dan marah pada saat yang sama. Ia berteriak semakin keras. Pahlawan, Sanyang dalam masalah. Kita harus memberikan bantuan untuk melenyapkan iblis dan melindungi keadilan, serta membawa pencuri ke pengadilan. Xiao Huo menindak lanjutinya dengan slogan yang benar. Sekelompok pria itu langsung bentrok dengan senjatanya. Sihir Yuanqi dan Doki digunakan untuk menyerang Chen Jiu dengan ganas. Boom, cahaya ilahi menyilaukan yang memenuhi langit semuanya berkumpul pada satu titik. Pada saat ini, bahkan gunung besi pun akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Dewa ular hantu naga, Chen Jiu mengeluarkan raungan yang ganas, dan monster ganas dari dunia bawah tiba-tiba muncul. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semua kemegahan ilahi yang menyerang. Itu sangat mendominasi. Guntur mengguncang empat lautan, teriak Chen Jiu lagi. Dengan dia sebagai pusatnya, lautan petir tiba-tiba terbalik dan melesat ke segala arah. Gemuruh, lautan petir dan api saling terkait, menelan semua orang, menyebabkan banyak korban. Mengaum, Xiao Huo dengan marah meraum. Dia bahkan memiliki ekspresi sale saat dia berdoa, Vulkan yang maha kuasa, tolong berikan padaku kekuatan terbesar untuk melenyapkan kejahatan di hadapanku. Turunlah, Vulkan. Boom, raksasa sihir dengan semangat pantang menyerah berubah menjadi lautan Guntur dan Kilat. Ia tampak hikmat dan mendominasi. Dengan lambayan tangannya, ia menciptakan lautan api, yang secara langsung menetralkan lautan Guntur dan Kilat milik Chen Jiu. Terima kasih, Hallmaster, karena telah menyelamatkan kami. Cepat bunuh dia, lebih dari separuh orang yang lolos dari kematian sangat membenci Chen Jiu. Iblis, tunggu amukan Vulkan. Xiao Huo memasang ekspresi puas diri di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, dia memerintahkan Vulkan untuk menyerang Chen Jiu, membakar langit dan bumi dan menghancurkan kehampaan. Respons, hantu naga dan dewa ular, Chen Jiu sangat sederhana. Dia langsung memerintahkan hantu naga dan dewa ular untuk melawan Vulkan. Api memenuhi langit, dan dalam waktu singkat, vitalitas raksasa api itu rusak parah. Ia diikat langsung oleh hantu naga dan dewa ular hingga tidak bisa bergerak. Apa, Hallmaster, mengapa kekuatan Vulkan begitu lemah? Sekelompok orang itu bahkan tidak sempat merasa bangga sebelum mereka langsung tercengang. Ini tidak mungkin. Kekuatan Vulkan maha kuasa. Bagaimana bisa dikalahkan? Wajah Xiao Huo juga dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti. Raungan, dengan suara gemuruh yang keras, klon Vulkan meledak sepenuhnya dan menghilang ke langit. Hantu naga dan dewa ular mengamuk ke langit dengan aura yang tak terkalahkan, mengendalikan langit dan bumi. Itu tak terhentikan. Tidak bagus, bahkan ketua Aula telah dikalahkan. Ayo lari. Sekelompok orang tidak lagi peduli dengan kode persaudaraan. Burung-burung dan binatang buas berhamburan ketakutan, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sayap dewa naga, panen. Teriak Chen Jiu dingin. Sepasang sayap naga kecil tiba-tiba tumbuh dari punggungnya. Sayap itu bergerak cepat, memotong kekosongan. Seolah-olah malaikat maut datang ke dunia ini dengan sabit yang khusus memanen kehidupan makhluk hidup. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, ratusan orang dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Daging dan darah mereka menutupi tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Jangan bunuh aku. Aku adalah ketua Aula Istana Vulkan. Aku dilindungi oleh Vulkan dan menikmati kemuliaan dan prestise yang tak terbatas. Pada akhirnya, Xiao Huo sangat ketakutan dan berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Huff, bahkan Vulkan pun merasa malu atas tindakanmu. Chen Jiu tanpa ampun menebas dengan pedangnya. Ketika Xiao Huo terbelah dua, dia mulai menyerap darah dan jiwa di udara. Dalam sekejap, dia selesai menyerap. Chen Jiu dengan senang hati memperoleh 500 ribu poin prestasi lagi. Dia berjalan ke arah wanita itu dan mendapati tubuhnya sudah dingin dan tak bernyawa. Oh, apakah dia takut setengah mati? Chen Jiu melihat kengerian di matanya dan tersenyum tak berdaya. Apakah aku benar-benar menakutkan? Tanpa henti, Chen Jiu membuang mayat tak berguna ini dan meninggalkan kota kerajaan. Setelah pertempuran ini, kota kerajaan akan damai untuk sementara waktu. Setelah seharian bepergian, Chen Jiu akhirnya berhenti di kota adil. Melihat suasana yang relatif harmonis di kota itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Mungkinkah hanya caotik Star City yang damai di sebagian besar kota? Namun, Chen Jiu segera menyadari bahwa ia salah pada malam itu. Koko ayam jantan dan perampokan apa? Kekacauan pembunuhan dan perampokan tidak meredah sepanjang malam. Setelah membunuh beberapa orang kejam dengan santai, Chen Jiu merasa lelah. Tidak mungkin dia bisa ikut campur dalam urusan seluruh kota. Dia tidak tahan melihatnya, jadi dia meninggalkan kota di tengah malam. Namun, kota berikutnya masih sangat mengecewakan. Melihat bintang ini, Chen Jiu mulai merindukan keindahan kota kelahirannya. Paling tidak, kota Naga Langit tidak memiliki begitu banyak kekacauan. Seorang penguasa yang bodoh cepat atau lambat akan mati. Chen Jiu berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini kurang, dan dia hanya bisa membiarkan hal-hal ini terjadi. Namun, Chen Jiu bersumpah bahwa di masa depan, ia pasti akan memperbaiki kehidupan rakyat. Ia tidak bisa membiarkan rakyat terus hidup dalam kesengsaraan seperti itu. Karena kekacauan di kota, Chen Jiu tidak menginap di hotel di masa depan. Sebaliknya, ia menggunakan langit sebagai selimutnya dan bumi sebagai tempat duduknya, langsung hidup di alam liar. Dalam waktu tujuh hari, Chen Jiu keluar dari kekaisaran Kian besar. Ia tiba di depan pegunungan tinggi dan terhalang. Pegunungan Kian Kun adalah pegunungan terbesar di benua Kian Kun. Itu adalah semangat gigih yang mendukung langit dan bumi. Ia memiliki aura luar biasa yang tidak ada bandingannya dengan 10 ribu gunung. Itu menembus awan dan sulit untuk melihat puncaknya. Akarnya saling terkait, dalam dan luas. Seluruh pegunungan membentang bermil-mil, menghalangi perbatasan beberapa kerajaan besar. Itu bahkan memecah belah mereka, menyebabkan pertempuran mereka lebih sedikit. Itu merupakan kontribusi yang besar. 142. Universitas Kian Kun terletak di bagian utara kekaisaran Meke. Itu adalah Imperial Chol Legen No. 1 di benua Kian Kun dan dihormati oleh banyak orang. Untuk mencapai Universitas Kian Kun, seseorang harus melintasi pegunungan Kian Kun. Sekarang karena gunung menghalangi jalan, Chen Jiu bertekad untuk belajar. Chen Jiu ingin belajar di Universitas Kian Kun bukan hanya karena kepercayaan bibinya dan bertanya tentang Mulan, tetapi juga karena dia ingin meningkatkan dirinya dan memperluas wawasannya. Meskipun dia memiliki teknik 95 tertinggi, budidayanya mengalami stagnasi. Hal ini membuatnya sangat cemas. Masalah ibunya ibarat gunung yang menekannya, senantiasa memacu dia untuk bekerja keras dan menggapai ketinggian para dewa. Wus! Dengan sekali lompatan, Chen Jiu segera memanjat gunung. Tubuhnya lincah seperti monyet saat ia melompat dan melintasi ratusan mil dalam sekejap mata. Tidak, terlalu lambat. Ayo terbang saja. Di aliran sungai pegunungan, Chen Jiu menggelengkan kepalanya karena tidak puas. Kemudian, dua sayap naga tumbuh dari punggungnya dan dia terbang ke langit. Wush! Pegunungan Kiankun terlalu tinggi. Bahkan dengan kecepatan Chen Jiu yang tak tertandingi, masih butuh waktu cukup lama baginya untuk mencapai puncak. Di sini, pedang burung es tidak pernah meleles sejak zaman kuno. Angin dingin yang tajam menggesek jiwa seseorang, membuatnya tak tertahankan. Chen Jiu tidak terburu-buru melintasi pegunungan. Melihat pegunungan yang tampak seperti naga es, dia tiba-tiba mendapat ide baru. Semua perguruan tinggi besar didirikan di tepi pegunungan Kiankun. Terlepas dari apakah itu tujuh perguruan tinggi sihir besar, perguruan dewa perang, atau berbagai perguruan tinggi kekuatan unsur, tidak ada pengecualian. Waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia ingin sampai ke Universitas Kiankun secepat mungkin, akan lebih cepat jika dia menempuh perjalanan melalui pegunungan Kiankun. Ya, aku akan melakukannya. Bagaimanapun, aku bisa mengisi kembali kekuatan elemenku kapan saja. Dengan cara ini, aku bisa melatih tubuhku saat melakukan perjalanan melalui pegunungan Kiankun. Chen Jiu segera mengambil keputusan. Dia segera berubah menjadi seekor goshaok dan menantang angin dingin yang menusuk tulang saat dia terbang di sepanjang pegunungan. Wash! Wash! Angin dingin bersiul seperti pisau dan pedang, menghantam tubuh manusia bahkan mengeluarkan suara dentingan. Secara alami, ia akan menghabiskan banyak Yuan Ki untuk menolaknya. Rajurit biasa tingkat 8 tidak akan berani tinggal di puncak gunung ini lebih dari 6 jam. Gemuruh, ruang berubah bentuk saat sebuah objek mirip lubang hitam mengikuti di belakang punggung Chen Jiu, mengisinya kembali dengan energi unsur yang tak terbatas. Hal ini memungkinkannya menahan angin dingin dan bepergian tanpa sedikitpun energi unsur terkuras. Bahaya! Bahaya! Tuan! Mohon segera disembunyikan. Tiba-tiba, fungsi peringatan cincin sembilan naga diaktifkan. Apa? Chen Jiu terkejut. Dia tidak berani gegabuh, karena cincin sembilan naga tidak akan bercanda dengannya. Wash! Begitu dia masuk, Chen Jiu merasakan hembusan angin dingin bersiul di belakang punggungnya. Dingin sekali hingga seluruh tubuhnya gemetar. Benar-benar menakutkan. Apa itu? Chen Jiu kaget dan mau tidak mau bertanya. Tuan, sekarang Anda dapat mengaktifkan kemampuan untuk mengamati dunia luar saat bersembunyi. Apakah Anda ingin mengaktifkannya? Anda akan dikenakan biaya 500 ribu poin prestasi, kata sang naga. Apa? 500 ribu poin prestasi? Terlalu banyak? Bukan. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sial! 500 ribu poin prestasi yang baru saja diperolehnya kini telah hilang. Guru, Anda harus tahu bahwa kemampuan khusus ini berbeda dari teknik kultivasi. Setiap teknik memiliki efek yang sangat besar, jelas naga itu secara rincin. Tetapi mengaktifkan fungsi penyembunyian hanya membutuhkan 10 ribu poin prestasi. Sekarang kamu meminta 500 ribu poin prestasi hanya untuk mengamati dunia luar. Bukankah itu terlalu tidak adil? Chen Jiu bertanya, tidak mau menyerah. Tuan, Anda harus tahu bahwa hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat menang dalam setiap pertempuran. Kemampuan untuk melihat dunia luar ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Pikirkanlah, jika Anda pergi ke akademi di masa depan dan ingin mengintip pemandian peri, betapa bahagianya itu. Wajah naga raksasa itu dipenuhi dengan kejahatan saat mencoba mencerahkannya. Sial, hanya karena kamu mengatakan itu, aku akan menukarnya dengan 500 ribu poin prestasi. Chen Jiu merasakan gelombang kegembiraan mengalir ke kepalanya. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Mulan, mari kita tunggu dan lihat saja. Haha. Selamat, Master. Kemampuan penyembunyian untuk mengamati dunia luar telah berhasil diaktifkan. Sekarang Anda dapat mengamati dunia luar. Saat naga raksasa itu berbicara, langit berubah. Di bawah kacacet air, dunia luar, tempat angin dingin menderu, sepenuhnya terungkap di langit. Raungan. Raungan. Makhluk raksasa meraung di langit. Wajahnya dipenuhi amarah, seolah-olah tidak bisa menerima bahwa ada manusia mungil yang lolos dari mulutnya. Makhluk itu mencari-cari dengan marah. Ini adalah. Ice Quetzalcoatlus, salah satu binatang iblis tercepat. Chen Jiu memandangi tubuh naga raksasa yang berwarna putih keperakan itu. Dia tidak bisa menahan rasa keringat dingin di punggungnya. Quetzalcoatlus paling suka makan daging, umumnya sangat ganas. Selain itu, ia adalah raja tempur kelas sembilan, ia dapat mengobrak abrik Grandmaster dengan tangan kosong. His, his, di langit yang dingin, garis-garis hitam muncul satu demi satu. Itu adalah retakan spasial yang disebabkan oleh Ice Quetzalcoatlus. Melihat serangan yang sangat kuat ini, Chen Jiu segera menyerah untuk melawannya. Setelah mengaum beberapa saat, Ice Quetzalcoatlus kehilangan kesabarannya dan berbaring. Chen Jiu memusatkan perhatian padanya dan hampir mati ketakutan. Ternyata sarang Ice Quetzalcoatlus berada sekitar 100 meter di bawahnya. Tidak heran ia menyerangnya begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sambil menggigil kedinginan, Chen Jiu menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Terbang di atas gunung adalah tanah datar, akan jauh lebih cepat. Namun, ada banyak binatang iblis yang kuat yang tinggal di atas gunung. Apa yang ia lakukan tidak diragukan lagi adalah untuk menarik perhatian mereka, itu sangat berbahaya. Saat ini, dia hanyalah seorang prajurit kelas 6 yang masih kecil. Tidak peduli seberapa stombongnya Chen Jiu, dia tidak akan berani menantang binatang iblis Raja Tempur kelas 9. Mereka adalah sekelompok binatang buas abnormal yang dapat meminjam kekuatan langit dan bumi. Lupakan saja, lebih baik aku turun dan terbang. Kalau aku tidak segera bersembunyi, aku akan menjadi santapan mereka. Swosh, Chen Jiu muncul, berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan terbang menuruni gunung dengan kecepatan tinggi. Namun, di belakangnya, raungan mara itu mendekat lagi. Chen Jiu sangat takut sehingga dia berlari untuk menyelamatkan diri. Swosh, Swosh, cahaya berubah. Chen Jiu menggunakan kecepatan maksimumnya untuk menggabungkan sayap Dewa Naga dan Kuetzal Kotelus S menjadi satu. Akhirnya, ia berhasil menyingkirkan Kuetzal Kotelus S di belakangnya. Ia mendarat di tanah dengan lemah dan duduk di aliran sungai pegunungan, terengah-engah. Saat dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerap energi Yuan untuk mengisi kembali energinya. Ketika kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar, tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, semuanya tidak berguna. Raungan, tepat saat dia terengah-engah, embusan angin yang mencurigakan menerpa wajahnya. Dia melihat mulut berdarah besar datang ke arahnya. Berengsek. Chen Jiu hanya punya waktu untuk mengutuk. Dia menyandarkan tubuhnya ke samping dan menghindari serangan itu. Saat dia menoleh, dia terkejut. 143 Tubuh binatang raksasa itu panjangnya 50 meter, dan itu adalah monster. Tubuhnya ditutupi sisik, dan mulutnya yang berdarah memenuhi sepertiga tubuhnya. Ia memiliki kekuatan untuk menelan langit dan menelan bumi. Auranya yang agung dan agung membuatnya tampak sangat berbeda dari binatang sihir biasa. Earth Eosaurus adalah penguasa bumi. Ia ganas dan kejam, dan ia dapat menelan iblis dan setan. Ia tak terhentikan. Dan meskipun ia hanya berada di level ke-8, bahkan Grandmaster akan mengambil jalan memutar jika mereka melihatnya. Krek. Sungguh binatang buas. Tuan muda ini akan memberimu pelajaran dan memberitahumu bahwa tidak semua orang bisa diganggu olehmu. Chen Jiu sangat marah. Dia hanya dikejar oleh Terosaurus dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang setelah Eosaurus bumi mendatanginya, dia tidak tahan lagi. Serangan mata petir. Mata Chen Jiu menyipit. Dua sambaran petir raksasa melesat keluar dan bergabung menjadi satu. Seperti naga petir, mereka menelan Eosaurus bumi. Raungan, yang membuat Chen Jiu terdiam adalah Earth Eosaurus benar-benar membuka mulutnya dan menelan naga petir itu. Tubuhnya memancarkan listrik, tetapi tidak terluka. Benar-benar kuat. Mata Chen Jiu membelalak. Dia tidak bisa menahan rasa bangganya. Semakin kuat lawannya, semakin kuat pula dia bisa menguji kekuatannya. Pedang Raja. Chen Jiu mengubah gerakannya lagi. Pedang besar, penuh dengan keagungan seorang raja, menebas ke arah bumi Eosaurus seperti gunung kecil. Dentang, pedang besar itu menebas tubuh Eosaurus bumi, tetapi hanya meninggalkan bekas putih. Ia tidak bisa menembus pertahanannya yang menyimpang. Chen Jiu tersipu malu. Dia merasakan kekuatan pantulan yang sangat besar di tangannya. Dia sepertinya tahu kenapa Grandmaster pun akan pusing saat melihat Eosaurus bumi ini. Raungan, dengan suara gemuruh yang keras, Earth Eosaurus menggigit pedang raja dengan mulutnya. Remuk. Pedang besar itu hancur dan ditelan lagi. Aum, Aum, naga bumi tertawa seolah sedang memandang rendah Chen Jiu. Matanya dipenuhi rasa bangga. Pada tingkat ini, kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Alasan mengapa mereka tidak berbicara mungkin karena Eosaurus bumi tidak ingin menyanyiakan nafasnya untuk makanan yang lemah. Boom, boom. Earten E-Dragon terus bergerak maju. Tubuhnya yang seberat gunung kecil meratakan segala rintangan yang dilaluinya. Roar, tiba-tiba, Earten Drek yang besar itu melompat ke udara dan menghantam Chen Jiu seperti gunung. Sepertinya ia ingin menggunakan tubuhnya yang berat untuk menghancurkan Chen Jiu menjadi pati daging dan memakannya. Huff, kamu terlalu meremehkanku. Chen Jiu dengan marah menegur. Otot-ototnya menonjol, dan dia langsung berubah menjadi Hercules dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Bang, meski berat, otot kuat Chen Jiu tetap berhasil menangkap Eosaurus bumi dan mengangkatnya ke udara dengan satu tangan. Raungan, akhirnya, Eosaurus bumi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara karena terkejut. Tetapi semakin kuat dirimu, semakin aku ingin memakanmu. Bang, cakar besar Ert Eosaurus menghantam Chen Jiu. Bahkan gunung pun akan diratakan olehnya. Tersesat, Chen Jiu memberikan tendangan backhand pada cakar raksasa itu. Dengan bunyi gedebuk, cakar raksasa itu ditendang dan tidak bisa mendekatinya. Gemuruh, seorang manusia dan seekor naga memulai pertempuran darah dan daging mereka. Sang naga meraung dan sang manusia melolong. Suara pertempuran mereka mengguncang langit dan bumi. Angin kencang menyebar hingga ratusan kilometer. Tak lama kemudian, tumbuhan di pegunungan itu benar-benar rata dengan tanah. Pertempuran terus berlanjut. Boom, tiba-tiba, terjadi getaran yang sangat besar. Naga dan manusia terpisah untuk sementara. Mereka saling melotot dengan enggan, keduanya terengah-engah. Raungan, kau, apakah kau prajurit darah naga tertua di benua Kiankun? Eosaurus bumi menatap seluruh sisik dan kekuatan gagah berani Chen Jiu. Sepertinya dia memikirkan sesuatu dan terkejut. Benar, aku adalah prajurit darah naga. Kamu bisa mati dengan damai di tanganku. Chen Jiu tersenyum dingin. Semangat juangnya semakin kuat. Seolah-olah faktor perang dalam tulangnya telah diaktifkan. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Semakin berani dia, semakin kuat dia. Seolah-olah dia tidak ingin berhenti sampai saat-saat terakhir hidupnya. Raung, kau memang prajurit darah naga. Jika aku melahapmu, aku bisa membangkitkan kekuatan garis darah nagaku yang besar dan naik level. Aku bisa meminjam kekuatan langit dan bumi dan menjadi maha kuasa. Eosaurus bumi meraung dengan gembira. Oh, itulah yang saya pikirkan. Chen Jiu tiba-tiba tersenyum dingin. Keserakahan Eosaurus bumi mengingatkannya bahwa kuali naga melonjak memiliki kemampuan untuk memurnikan darah naga dan meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Dia belum sempat mengujinya. Nafas naga bumi, raung, Eosaurus bumi tiba-tiba menyerang. Ia mengambil langkah pertama untuk meraih keunggulan. Nafas naga yang besar dan agung keluar dari mulutnya. Ia melintasi matahari dan bulan, menembus pegunungan dan menghantam lautan. Ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dewa ular hantu naga, Chen Jiu buru-buru menyerang pada saat yang hampir bersamaan. Dewa ular hantu naga yang besar dan ganas itu dipenuhi dengan aura dingin. Ia membuka mulutnya dan menelan nafas naga Eosaurus bumi. Boom, Chen Jiu tidak punya waktu untuk bereaksi. Dewa ular hantu naga tiba-tiba meledak. Ia tidak dapat menahan nafas naga yang kuat dan meledak untuk pertama kalinya. Ledakan besar itu membuat Chen Jiu terbang. Dia jatuh ke aliran batu, tubuhnya penuh luka. Boom, boom. Eosaurus bumi sekali lagi mendekati Chen Jiu dengan bangga. Rajurit darah naga, kamu adalah hadiah terbaik yang diberikan surga kepadaku. Apakah begitu? Kau memang kuat. Aku akui bahwa aku bukan tandinganmu untuk saat ini. Namun, kau harus tahu bahwa kita manusia tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menyatukan benua Kiankun, tetapi juga kebijaksanaan kita yang seperti dewa. Chen Jiu berdiri dengan senyum dingin. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah kuali dan seekor naga terbang keluar. Di hadapan kekuatan besar, semua metode tidak ada gunanya. Mengaum. Tarik nafas nagaku. Hancurkan. Buaya bumi besar meraum dan sekali lagi memuntahkan nafas naga yang kuat yang menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Mundur. Chen Jiu memegang kuali dan memasukkan energi unsurnya ke dalamnya. Senjata suci tingkat raja yang telah terkubur selama ribuan tahun ini kembali bersinar dengan cemerlang seperti seharusnya. Boom. Kuali naga terbang tiba-tiba mengembang. Ruang berputar dan seekor naga muncul, menelan langit dan bumi. Naga itu menghancurkan matahari, bulan, gunung, dan sungai. Kuali naga melonjak adalah senjata leluhur klan darah naga. Itu hanya bisa dilepaskan sepenuhnya di tangan prajurit darah naga. Chen Jiu bahkan belum melepaskan 20 persen kekuatannya hari itu. Gemuruh, napas naga yang kuat dari Eosaurus bumi menembus langit dan bumi, menghantam matahari dan bulan. Namun, saat memasuki kuali naga terbang, tidak menimbulkan riak sedikitpun. Dalam sekejap mata, ia menghilang menjadi ketiadaan. 144. Raung. Raung terintimidasi oleh kekuatan Soaring Dragon Cauldron, naga bumi tiba-tiba menjadi gelisah. Naga melonjak melingkari kuali dan menekan semua binatang iblis secara naluriah. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pertahankan! Chen Jiu tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia langsung mengaktifkan Soaring Dragon Cauldron dan membiarkannya menutupi langit, menutupi naga bumi. Dentang. Meskipun naga bumi yang besar memiliki panjang 50 meter, ia masih tidak dapat melarikan diri dari kuali. Kuali itu menyusut di bawah tekanan energi unsur yang tak ada habisnya dan kembali ke tangan Chen Jiu. Raungan. Raungan. Di dalam kuali, naga bumi terus memukul-mukul, tetapi tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Ia sangat malu. Manusia, kau tercelah. Kau menggunakan harta ajaib. Ini tidak dihitung sebagai kemampuanmu. Biarkan aku keluar dengan cepat. Jika kau memiliki kemampuan, lawanlah aku dengan adil. Adil. Kau adalah binatang iblis kelas 8. Tidak adil untuk melawanku, seorang prajurit kelas 6. Chen Jiu mencibir. Tentu saja, dia tidak akan tertipu dan berkata, sekarang, saatnya untuk menyempurnakan garis keturunanmu. Kau seharusnya merasa terhormat karena dapat membantuku, seorang prajurit darah naga, bangkit ke kekuasaan. Raung. Manusia tak tahu malu, jangan pernah berpikir untuk mengambil garis keturunanku. Aku tidak akan menerima ini. Kau sama sekali tidak bisa menyakitiku. Naga bumi itu dengan gila-gilaan menabrak, napas naganya yang kuat menyembur keluar tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Itu menyebabkan seluruh kuali naga terbang bergetar hebat. Dentang. Kuali naga terbang itu terlepas dari tangan Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Naga yang hebat. Kau bisa dianggap setengah master sekarang. Jika aku memurnikanmu, aku pasti akan meningkat pesat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku akan memakanmu. Raung. Napas seekor naga benar-benar melesat melalui kuali naga terbang dan keluar dari kuali itu. Rumbel. Di bawah pengaruh yang kuat, Soaring Dragon Cauldron tumbuh lebih besar sedikit demi sedikit, menghilangkan tekanan yang kuat. Sulit untuk ditanggung. Huff. Sekarang kau ada di tanganku, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu lolos? Chen Jiu menegur dengan dingin dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Langit dan bumi menerima asal, penguasa tertinggi. Rumbel. Sebuah sungai besar origin energy melewati punggung Chen Jiu dan menyembur keluar dari telapak tangannya. Semua energi asal dituangkan ke dalam kuali, menyebabkannya bersinar terang dan kekuatannya melambung ke langit. Aura kuno menyertai kebangkitan naga dewa, menyebabkan seluruh kuali tampak megah tanpa henti. Mengaum. Naga melonjak muncul. Tubuhnya yang kuat melingkari seluruh kuali, menyebabkannya berhenti bergerak seketika. Tidak peduli bagaimana Earten Eosaurus mencoba menyerangnya, itu tidak berhasil. Raunglah. Manusia, kau tidak bisa membunuhku. Lepaskan aku. Earthdrag meraum marah. Ia masih tidak mau menyerah. Sudah waktunya untuk mengeluarkan darah. Serangan naga terbang. Chen Jiu berteriak dingin. Naga suci yang kuat itu membuka mulutnya dan menggigit Earten Eosaurus di tengahnya. Dengan teriakan yang menyedihkan, beberapa lubang berdarah muncul di kuali. Pertahanan Earten Eosaurus yang kuat sama sekali tidak efektif. Darahnya mengalir keluar tak terkendali. Pengorbanan darah, ekstraksi energi naga. Teriak Chen Jiu lagi. Energi asalnya yang kuat mengalir ke dalam kuali naga terbang tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, menyebabkannya mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Rumbel, energi bergerak melalui delapan arah dan awan terbelah. Di bawah kuali besar, energi roh langit dan bumi yang tak ada habisnya lahir. Itu sangat padat sehingga hampir terlihat. Itu seperti awan dan api, perlahan-lahan melemahkan kuali naga yang melonjak. Raungan, raungan. Apa yang terjadi? Energi asalku, energi nagaku, esensi hidupku. Mengapa semuanya mengalir keluar? Di dalam kuali, Erten Eosaurus menjerit kesakitan. Api roh gunung awan yang kuat melewati kuali dan melunakan tubuhnya. Tidak hanya aliran darahnya meningkat, tetapi seluruh tubuhnya juga cepat mengering. Itu adalah pemandangan yang tragis. His, his dalam sekejap mata, Erten Eosaurus yang besar hanya tersisa dengan tubuh yang panjangnya 30 meter. Ia meraung. Ia tidak mau menerima ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Api roh gunung awan membakar delapan penjuru dan akhirnya memurnikan Eosaurus tanah menjadi mayat kering yang panjangnya sekitar 10 meter. Baru kemudian berhenti dengan sendirinya. Dentang? Dentang kuali itu berdengung dan membubarkan awan-awan. Kuali itu dengan cepat menyusut dan kembali ke tangan Chen Jiu. Dia melihat ke bawah dan melihat pil darah berwarna merah terang mengambang di dalam kuali. Kuali naga melonjak memang layak menjadi senjata leluhur kelanku. Untungnya, Chen Guikuan tidak berhasil mengendalikan kuali ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Chen Jiu tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Soaring Dragon Cauldron. Di saat yang sama, dia merasakan rasa hormat dan kekaguman terhadap leluhur klan Dragon Blood. Untungnya, mereka mampu mengendalikan kuali ini hanya karena mereka telah membangkitkan darah naga mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak kasus pembunuhan saudara yang akan terjadi di klan. Inti dari seluruh tubuhku terkandung dalam kuali ini. Aku sangat menantikannya. Chen Jiu mengulurkan tangan dan mengambil pil darah, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Rumbel, pil darah itu meleleh begitu masuk ke mulutnya. Seolah-olah itu meledak di tubuhnya, dan kekuatannya meresap ke setiap sel di tubuhnya. Kekuatan naga yang kuat dan energi draconik sama-sama menakjubkan dan menakutkan. Chen Jiu merasa seolah-olah selnya akan mati kelaparan, dan mereka dengan gila-gilaan melahap energi ini untuk memuaskan diri mereka sendiri. His, warna merah cerah di tubuh Chen Jiu dengan cepat memudar, tetapi aura naga yang kuat terus meningkat, mengancam langit dan bumi. Raungan Raungan naga tiba-tiba bergema, menyebabkan seluruh tubuh Chen Jiu bergetar. Dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi saat dia berdiri mengjulang di antara langit dan bumi sambil memancarkan aura kuat yang menembus matahari dan bulan. Dia seperti naga suci yang hidup yang telah datang ke dunia, dan dia sangat kuat sampai-sampai waktu dan ruang bergetar. Ini adalah, naga sejati telah bangkit. Chen Jiu sangat terkejut saat memeriksa dirinya sendiri. Energi naga yang kuat telah memberinya keyakinan dan kekuatan yang tak terbatas. Seolah-olah dia adalah naga ilahi yang menguasai dunia. Dia dapat meratakan sungai dengan satu kaki, menghancurkan benua dengan satu telapak tangan, dan memanggil angin dan hujan dengan pandangan sekilas. Dia begitu kuat sehingga dia telah mencapai puncak para dewa. Itu tidak dapat dipercaya. Tentu saja, Chen Jiu tahu bahwa ini hanyalah perasaan. Mungkin itu adalah puncak yang bisa ia capai di masa depan, tetapi ia jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Alasan mengapa ia memiliki keyakinan yang tak terkalahkan ini adalah karena naga kecil di dalam hatinya. Ya, naga kecil itu. Awalnya ia adalah partikel sel, tetapi setelah melahap semua energi naga di tubuhnya, ia telah bangkit dan menjadi naga sejati yang sesungguhnya. Selnya sangat kecil, dan jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan dapat melihat bentuk aslinya. Namun, meskipun itu adalah naga yang sangat kecil, ia telah membawa perubahan besar pada Chen Jiu, menyebabkan kekuatannya berlipat ganda dalam sekejap. Jika dia bertemu naga bumi lagi, dia akan mampu mengalahkannya tanpa rasa takut. 145. Raung Raung, naga sejati masih berada di dalam sel dan dianggap sebagai faktor kecil dalam tubuh Chen Jiu. Situasi ini sangat aneh dan Chen Jiu tidak dapat menerimanya untuk saat ini. Bagaimanapun, ini adalah tubuhnya sendiri. Dia tidak ingin melihat makhluk hidup seperti serangga berenang di sekitarnya, bukan. Dia memeriksa dengan pikirannya dan menemukan bahwa sel naga sejati tidak memiliki kesadaran. Itu hanya secara naluriah memenuhi tugasnya dan memberikan kekuatan yang kuat pada tubuhnya. Setelah melihatnya sebentar, Chen Jiu merasa lega. Selama dia tidak melihatnya dengan saksama, itu akan tetap terlihat seperti sel. Tidak perlu terlalu khawatir. Terlebih lagi, tubuh manusia yang misterius itu terdiri dari banyak faktor. Jika dia melihatnya dengan saksama, dia akan menemukan bahwa semuanya beroperasi dengan cara yang aneh. Bahkan jika dia tidak terbiasa, dia tidak mungkin menyerap pada mereka, bukan. Kekuatan garis keturunan, Chen Jiu secara bertahap memahami cara lain untuk mengatakan faktor kuat semacam ini, dan juga langsung memahami fakta lain. Terlepas dari budidaya energi unsur, kekuatan garis keturunan semacam ini adalah sumber kekuatan yang paling asli, dan tidak dapat diabaikan. Kalau dipikir-pikir lagi, sel-sel dalam tubuhnya menelan ramuan darah naga dan mengumpulkannya di dalam hatinya, membangkitkan naga sejati. Ini memungkinkannya untuk langsung memiliki aura naga yang hebat dan menggandakan kekuatannya. Potensi garis keturunan ini tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, Chen Jiu agak memahami penggunaan darah, ki, dan jiwa yang diminta oleh naga raksasa. Hal-hal ini tidak berguna bagi orang biasa, tetapi naga raksasa memiliki cara untuk menyerapnya dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Roar, dengan rawungan yang panjang, Chen Jiu segera menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cara lain untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Dia tidak perlu lagi bergantung dan mengeluh karena tidak mampu menyingkat 95 ramuan asal tertinggi. Chen Jiu mengeluarkan cincin sembilan naga dan menyerap sisa jiwa Elong. Dia bergegas maju dengan cepat. Pegunungan Kian Kun dipenuhi dengan iblis dan monster. Itu adalah surga baginya. Raungan, seekor harimau berkaki tiga bulan surya tiba-tiba menghalangi di depan Chen Jiu, ingin menyerang. Harimau berkaki tiga bulan matahari tingginya 10 meter dan bertubu besar. Meskipun hanya memiliki tiga kaki, kaki depannya sangat tajam dan dapat dengan mudah menghancurkan gunung besar dan menginjak tanah. Matahari dan bulan saling berhadapan di celah antara alisnya. Harimau berkaki tiga memiliki kemampuan bawaan untuk menelan sari matahari dan menyerap sari bulan. Dagingnya dipenuhi esensi dunia. Itu berkedip dengan cahaya yang berharga dan sangat luar biasa. Ada rumor di benua Kian Kun bahwa rata-rata, tiga prajurit level delapan harus mati untuk membunuh seekor harimau berkaki tiga bulan matahari. Jelas tidak ada yang berani memprovokasi. Turun, kata Cheng Jiu sambil melepaskan seluruh kekuatannya. Kekuatan seekor naga melonjak dan dia menamparkan harimau berkaki tiga bulan matahari ke tanah. Kekuatannya tidak terbatas dan energinya dapat menembus gunung dan sungai. Raungan, raungan, harimau berkaki tiga matahari bulan menjerit kesakitan, tetapi ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Mati, Cheng Jiu mundur selangkah dan menaiki harimau itu. Setiap pukulannya cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan menembus sungai surgawi. Boom, boom. Dengan satu tarikan napas, Cheng Jiu menghancurkan kepala harimau berkaki tiga matahari bulan. Harimau itu tenggelam puluhan meter ke dasar gunung, dan mati. Ampuni aku, tuanku. Ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Harimau berkaki tiga matahari dan bulan merasa kesal. Awalnya ia ingin memakan Cheng Jiu, tetapi tidak menyangka akan menendang lempengan besi. Sudah terlambat untuk menyesal. Aku penasaran apakah harimau berkaki tiga matahari bulan ini dapat memurnikan kekuatan naga. Jika naga itu bisa, maka aku juga bisa. Cheng Jiu tidak ingin melepaskan kesempatan apapun. Dia segera mengeluarkan kuali naga terbang untuk mengujinya. Pada akhirnya, pil darah berhasil disempurnakan. Setelah memakannya, selain meningkatkan kidarahnya dan membuat daerah bawahnya tidak sedap dipandang, tampaknya itu tidak banyak berpengaruh pada kebangkitan kekuatan naga. Sambil menggelengkan kepalanya, Cheng Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah pada ide ini. Mungkin ini adalah batas kemampuan kuali naga terbang. Hanya binatang iblis dengan urat naga yang dapat memurnikan darah naga. Mengenai menyerap semua energi naga, dia tidak dapat melampauinya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bahkan para dewa berani memandang rendah. Itu benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Selanjutnya, Cheng Jiu melompat di antara gunung dan hutan, menjadi mimpi buruk bagi banyak binatang iblis. Beberapa binatang iblis terbunuh bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Benar-benar membuat frustrasi. Menyerap kidarah dan jiwa untuk meningkatkan poin pahala. Sepanjang perjalanan, Cheng Jiu tidak beristirahat. Mengaum. Tiba-tiba, seekor naga banjir muncul, menyebabkan Cheng Jiu kembali bersemangat. Saat bulan Purnama muncul di langit, seekor naga banjir biru besar muncul. Ia duduk di permukaan air, melahap esensi bulan dan melembutkan tubuhnya. Ia menyebabkan langit dan bumi bersinar dengan kemegahan ilahi. Seekor naga banjir belum menumbuhkan kaki dan sayap. Itu berarti ia masih seekor naga banjir dan belum berubah menjadi naga sungguhan. Aku masih bisa menghadapinya. Ketika Cheng Jiu tiba, ia telah dididik oleh kedua tetua. Ia telah menguasai akal sehat dan sekarang memiliki pemahaman dasar tentang binatang iblis di benua itu. Menurut apa yang dikatakan Cheng Tianhe dan yang lainnya, jika Anda melihat binatang iblis ini, Anda sama sekali tidak dapat memprovokasi mereka. Anda harus berlari sejauh mungkin. Tapi Cheng Jiu tidak hanya ingin memprovokasi mereka, dia juga ingin membunuh seekor naga. Untungnya, Cheng Tianhe dan yang lainnya tidak tahu tentang prestasi Cheng Jiu. Kalau tidak, mereka akan takut setengah mati oleh putra mereka ini. Sejak zaman dahulu kala, ada banyak binatang iblis di benua Kiankun. Mengenai kebiasaan dan kemampuan mereka, orang-orang pada dasarnya telah mempelajarinya secara menyeluruh. Selama Anda berusaha, Anda dapat mengetahui karakteristik mereka. Ini juga merupakan alasan mengapa binatang iblis hanya dapat hidup di pegunungan karena manusia secara bertahap menempati seluruh benua. Tanpa kartu truf di hadapan manusia, situasi kelangsungan hidup binatang iblis menjadi semakin mengkhawatirkan. Jika aku ingin menaklukkan naga banjir ini, pertama-tama aku harus menaklukkan intinya. Jika tidak, jika seratus serangga tidak mati, akan sangat sulit untuk memurnikannya. Cheng Jiu bersembunyi dalam kegelapan dan merenung. Dia telah menemukan tindakan balasan. Agar ular itu tidak waspada, Cheng Jiu tidak segera mengeluarkan kuali naga melonjak untuk memperbaikinya. Sebaliknya, dia keluar dari kegelapan. Om, serangga keji, kamu benar-benar berani menyusup ke wilayahku dan mengganggu budidayaku. Mati. Ketika naga banjir menemukan Cheng Jiu, dia sangat marah. Tubuhnya yang besar seperti cambuk surgawi saat menyerangnya. Cheng Jiu menghindari serangan itu dan dengan cepat meraih ekor naga banjir itu. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dia dengan paksa menariknya keluar dari air. Panjang tubuhnya sebenarnya lebih dari seratus meter. Raungan. Bajingan. Amarah naga banjir membumbung tinggi ke langit. Tubuhnya yang besar dan ramping terus-menerus menyerang Cheng Jiu. Gunung-gunung berguncang seolah-olah terjadi tanah longsor, menyebabkan banyak sekali binatang iblis tersengat. Ukul ular itu di tempat yang sakit. Cheng Jiu berubah menjadi sayap naga. Kecepatannya tidak tertandingi. Dengan suara keras, dia memukul titik lemah naga banjir itu, menyebabkannya terluka parah dan jatuh ke tanah. Ia ketakutan dan melarikan diri. Mau lari. Tidak semudah itu. Cheng Jiu mengendarai naga banjir di udara. Angin kencang dari telapak tangannya terus-menerus menghantam titik lemah naga banjir, menyebabkan naga itu menjerit kesakitan. Ia tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi. Mengaum. Akhirnya, inti naga banjir muncul. Itu bisa meledakan matahari dan bulan, serta menghancurkan gunung dan sungai. Ia mengumpulkan energi spiritual dalam jumlah tak terbatas dan menyerang Cheng Jiu. Matahari dan bulan terbalik, dan alam semesta berubah. 146. Waktu yang tepat. Ambillah. Cheng Jiu mengeluarkan kuali naga terbang dan mengambil pil itu dengan kecepatan kilat. Raungan, hilangnya inti ular menyebabkan ular air itu menjadi gila. Ia melilit Cheng Jiu, ingin melawannya sampai mati. Jika kamu menginginkan inti ular, masuklah, Cheng Jiu memperbesar kuali dan membiarkan ular air itu menyelam ke dalamnya. Dia dengan cepat mulai memperbaikinya. Naga melonjak muncul, langit, bumi, langit, bumi, langit, langit. Ular air itu menjerit kesakitan. Pada akhirnya, esensi darahnya diubah menjadi pil darah dan mati. Pil darah yang luar biasa. Ini bahkan lebih besar dari naga bumi besar, Cheng Jiu sangat gembira. Dia segera meminum pil darah. Tubuhnya meraung dan aura naga membubung ke langit. Naga sejati lainnya terbangun di tubuhnya. Sizzle, dengan kebangkitan naga sejati, kekuatan garis keturunan yang kuat telah berubah. Setiap bagian tubuhnya telah diperkuat beberapa kali. Cheng Jiu sangat terkejut menemukan bahwa ada aura misterius di lautan energi asal didantiannya. Seolah-olah dunia bisa runtuh kapan saja, dan itu sangat gelisah. Ini adalah tanda formasi inti. Cheng Jiu sangat terkejut. Dia bahkan lebih bertekad untuk memburu Dragon Vein. Gemuruh, pada hari-hari berikutnya, salah satu meridian pegunungan Kiankun dilanda tanah longsor dan gempa bumi, mengubahnya menjadi reruntuhan. Void Leopard, Divine Goshawk. Serangkaian binatang iblis yang sangat langka dan menakutkan mati satu demi satu di bawah tangan Cheng Jiu. Boom, suara keras lainnya terdengar. Sosok ganas dengan wajah penuh darah sedang menunggangi leher naga biru berlengan besi, memberinya pukulan yang menyakitkan. Boom-boom, suara membosankan terdengar. Jika ada seseorang di dekatnya, hati mereka akan hancur dan mereka akan mati di tempat. Om, manusia, kamu pantas mati, naga berlengan besi meraung ke langit. Mulutnya yang berdarah menggigit Cheng Jiu. Itu haus darah dan kejam. Huff, itu hanya tokek raksasa. Kau sedang mencari kematian. Telapak tangan Cheng Jiu mematahkan gigi naga biru berlengan besi, menyebabkannya berdarah karena kesakitan. Raunglah, manusia hina, aku akan memakanmu. Wujud naga biru berlengan besi itu memang sangat mirip dengan seekor tokek besar. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa itu adalah seekor tokek, mungkin tidak akan ada yang berani mempercayainya. Sosok yang besar, gaga berani, dan mulia itu, sekilas tampak seperti seekor naga sungguhan yang hidup kembali. Dengan raungan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai serta menginjak-injak matahari dan bulan, naga biru berlengan besi memiliki aura naga yang luar biasa. Sekarang setelah dikejar oleh Cheng Jiu, ia benar-benar marah hingga menjadi gila. Naga menelan empat lautan. Rumbel, ruang itu hancur dan semuanya tersedot ke dalam perut Azure Dragon yang bersenjata besi. Serangan ini bukanlah masalah kecil. Bahkan Cheng Jiu tidak bisa bereaksi tepat waktu dan tersedot ke dalam perut naga biru bersenjata besi. Haha, manusia, kamu sudah mati. Sekarang kamu sudah masuk ke perutku, tidak ada jalan kembali. Azure Dragon yang bersenjata besi meraung gembira. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah suara teredam yang membuat Azure Dragon berlengan besi berguling kesakitan. Ayo, kamu manusia hina, kamu masih berani melawan. Aku akan membunuhmu dengan getaranku. Boom, boom, Azure Dragon bersenjata besi memiliki sepasang lengan besi kokoh yang berwarna hitam dan berkilau. Mereka dapat mengobrak abrik kekosongan dan mengguncang senjata dewa. Itu sangat kuat. Sekarang, ia telah menamparkan perutnya sendiri. Bahkan senjata suci pun akan hancur karenanya. Di masa lalu, keterampilan unik naga biru bersenjata besi dalam menggetarkan perutnya selalu memuaskan. Makanan apapun yang ditelannya akan dicerna dengan tuntas olehnya. Namun, hari ini, makanan ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang diperkirakan oleh naga biru berlengan besi. Tidak peduli seberapa keras ia bergetar, rasa sakit di perutnya tidak berkurang. Sebaliknya, rasa sakit itu semakin kuat. Pada akhirnya, naga biru berlengan besi tidak lagi memiliki kekuatan. Ia hanya bisa berguling di tanah secara naluriah. Dengan keras, perutnya terbelah. Azure Dragon yang bersenjata besi tidak percaya bahwa makanan yang ditelannya telah membelah perutnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berlumuran darah, wajah Chen Jiu dipenuhi kegilaan. Jika hanya ini yang kamu punya, maka aku tidak akan menyanyiakan energiku untukmu. Soaring Dragon Cauldron, ambillah. Tidak, nasib naga biru bersenjata besi tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Chen Jiu memurnikannya menjadi pil darah dan menelannya di tempat. Raungan. Seperti yang diharapkan, gen naga sejati lainnya telah bangkit di dalam tubuhnya. Kekuatan garis keturunan yang kuat itu secara langsung mengubah 7 meridian, 8 meridian, 5 organ dalam, dan 6 usus Chen Jiu, meningkatkan kualitas tubuhnya ke tingkat yang sama sekali baru. Boom! Di pusat energinya, seolah-olah meledak. Energi unsur yang tak ada habisnya bocor dan memenuhi seluruh meridian Chen Jiu. Wash! Segera setelah itu, semua energi unsur berkontraksi lagi. Waktu dan ruang berputar sekali lagi dan membentuk inti unsur super terkompresi di pusat energinya. Meskipun masih berupa energi unsur yang telah dipadatkan dan levelnya tidak bertambah, namun derajat kondensasi energi unsur ini niscaya lebih dari 10 kali lipat lebih tinggi. Alam eliksir pembukaan adalah ambang batas bagi seorang prajurit untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Ini karena hanya energi unsur yang sangat padat dan sangat terkompresi inilah yang dapat memungkinkan praktisi energi unsur untuk menggunakan jurus pamungkas mereka dengan bebas. Praktisi energi elemental biasa dapat membelah gunung dan sungai begitu mereka mencapai alam eliksir pembukaan. Mereka dapat menciptakan medan untuk diri mereka sendiri. Namun, Chen Jiu berbeda. Energi elementalnya sangat kuat. Saat inti elemental terbentuk, naga energi elemental raksasa di belakang Chen Jiu terus mengalir ke dalamnya. Di tengah keterkejutannya, Chen Jiu menjadi semakin percaya diri. Orang lain mungkin dapat menggunakan separuh hidup mereka untuk menciptakan medan, tetapi dengan energi unsurnya, begitu dia menggunakan jurus pamungkasnya, itu akan cukup untuk membelah langit dan membelah bumi. Rumbel, saat sungai energi unsur terus mengalir ke pusat energinya, Chen Jiu memiliki keberanian untuk menantang seorang Grandmaster untuk pertama kalinya. Dia merasa bahwa meskipun dia menggunakan energi unsur langit dan bumi, Grandmaster normal tidak akan mampu menyimpan lebih banyak energi daripada dia. Tiga hari. Setelah tiga hari penuh, naga energi unsur raksasa di belakang Chen Jiu akhirnya mundur. Pada saat ini, inti unsur besar ditangguhkan di pusat energi Chen Jiu. Itu seperti sebuah planet misterius, memberinya pasokan energi unsur yang tak ada habisnya. Kekuatan garis keturunan menyebabkan sifat energi unsurnya berubah, memungkinkannya untuk menerobos ke alam eliksir pembukaan dalam sekali jalan. Chen Jiu tidak dapat menahan perasaan lebih percaya diri. Selama perjalanan ke Kian Kuncol Lege ini, dia pasti akan dapat memperoleh dukungan Mulan dan benar-benar memenangkan hatinya. Ketika saatnya tiba, masalah niat Sembilan Pedang Soliter tidak lagi dapat menyusahkan Chen Jiu. Lagi pula, selama dia mengakui bahwa dia adalah wanitanya, apa salahnya memberinya niat pedang? Tentu saja, sebelum ini, Chen Jiu masih harus melakukan beberapa persiapan. Tatapannya tertuju pada cincin Sembilan Naga dan langsung memasukinya. Chen Jiu bertanya, bisakah cincin Sembilan Naga disembunyikan? 147. Cincin Sembilan Naga adalah kepercayaan terbesar Chen Jiu, dan Universitas Kian Kun dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Begitu seseorang mendambakan cincinnya, niscaya itu akan menjadi masalah besar. Seperti kata pepatah, jangan takut maling mencuri, tapi takutlah maling mengingat. Sebelum dia menjadi benar-benar kuat, dia harus memastikan bahwa rahasia cincin Sembilan Naga tidak bocor. Roar, tentu saja kamu bisa membuatnya tidak terlihat, tapi kamu perlu menghabiskan 100 ribu poin prestasi untuk melakukannya. Apakah kamu yakin ingin menukarnya? Naga itu sekali lagi berubah menjadi aturan dan menjawab. Apa? 100 ribu? Chen Jiu melotot, tapi tetap setuju meskipun dia tidak puas. 100 ribu itu? Saya mau tukar. Selamat, guru. Fungsi tembus pandang cincin Sembilan Naga telah berhasil ditukar. Anda dapat beralih di antara kedua fungsi ini kapan saja di masa mendatang, tidak perlu mengeluarkan poin prestasi. Diiringi suara naga, Chen Jiu merasakan aliran jernih memasuki pikirannya. Seolah-olah saluran khusus dengan cincin Sembilan Naga telah terbuka di jiwanya, memungkinkan dia untuk mengendalikan tembus pandangnya sesuka hati. Baiklah, mari kita buat itu tak terlihat. Dengan sebuah pikiran, cincin Sembilan Naga menghilang dari jari tengah Chen Jiu. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia masih bisa merasakan keberadaannya. Setelah itu, Chen Jiu sekali lagi memasuki ruang cincin Naga dan bertanya, saya ingin menukarkan jurus besar, bolehkah? Tentu saja, langkah besar apa yang diinginkan guru? Naga itu bertanya dengan ramah. Uh, setelah jeda sebentar, Chen Jiu segera berkata dengan tegas, apakah kamu memiliki langkah besar dalam hal pedang? Ya, sebuah langkah besar dalam ilmu pedang. Tujuan utama Chen Jiu dalam perjalanan ini adalah untuk mendapatkan Mulan. Untuk gadis sombong seperti dia, jika dia ingin meyakinkannya, dia harus melampaui dia dalam hal pedang dan sepenuhnya menghancurkan keinginannya yang terlalu percaya diri dan sombong. Huff, bukankah kamu mencuri niat sembilan pedang soliterku? Pemahamanku bahkan lebih kuat dari sembilan maksud pedang soliter. Chen Jiu tidak bisa tidak membayangkan ekspresi terkejut Mulan ketika dia menekannya di masa depan. Langkah besar di jalur pedang? Naga itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ada, tapi gerakan besar di jalur pedang ini bukan milik teknik sembilan lima asal tertinggi. Kamu punya untuk membayar poin prestasi tambahan dalam jumlah besar. Oh, seberapa kuatkah itu? Chen Jiu mau tidak mau bertanya. Dari segi kekuatan, jurus pamungkasnya tidak jauh berbeda dengan jurus pamungkas sembilan lima makhluk tertinggi. Oleh karena itu, saya sarankan anda untuk mempertimbangkannya dengan saksama. Apakah anda siap menghabiskan seribu poin untuk menukar jurus pamungkas itu, atau apakah anda siap menghabiskan seratus ribu poin untuk menukarnya? Sang Naga menjelaskan secara rincin. Uh, seratus ribu. Aku ingin menukarnya dengan teknik pedang yang kuat. Chen Jiu ragu sejenak, lalu mengerutkan kening dan memilih teknik pedang yang paling mahal. Semua ini demi Mulan. Baiklah, Master. Anda akan menghabiskan seratus ribu poin prestasi untuk ditukar dengan teknik pedang pamungkas, membelah langit dan membelah bumi. Apakah anda yakin ingin menukarnya? Tanya Sang Naga sebagai konfirmasi. Aku akan menukarkannya. Saat suara penuh harap Chen Jiu terdengar, aliran energi yang manis mengalir ke dalam pikirannya, memungkinkannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teknik pedang yang membelah langit dan bumi ini. Tidak perlu ditempa, tidak perlu waktu. Jurus pamungkas cincin sembilan naga tampaknya telah dipersiapkan untuk Chen Jiu. Selama dia menukarnya, dia akan dapat mencapai titik kesempurnaan. Seutas niat pedang tumbuh dalam benaknya. Itu adalah kondensasi dari dao pedang yang membelah langit, membelah bumi, dan membelah bumi. Itu dipenuhi dengan aura primordial, kuno, epic, dan kreatif. Seolah-olah pedang ini dapat menciptakan sebuah peradaban. Ini, tingkat pemahaman ini, aku khawatir aku bahkan tidak akan mampu menggunakan 10% dari kekuatannya. Chen Jiu terguncang. Dia merasa tidak mampu mengendalikan teknik pedang sekuat itu. Nine Solitude Swat Inten memang kuat, tetapi itu adalah sesuatu dari orang lain. Dia masih harus memahaminya. Namun, Split the Heavens and Split the Earth berbeda. Sejak saat itu lahir, itu telah terhubung erat dengan jiwa Chen Jiu. Menggunakannya semudah menggunakan lengannya sendiri. Dengan teknik pedang seperti itu, Chen Jiu tidak lagi terlalu peduli dengan maksud pedang sembilan kesendirian. Mungkin bahkan pemahaman seumur hidup sembilan kesendirian pedang abadi tidak akan sekuat teknik pedangnya. Ya, cincin sembilan naga terlalu misterius. Semakin Chen Jiu berkultivasi, semakin ia merasa bahwa cincin itu tidak mungkin diperoleh. Tentu saja, Chen Jiu tidak begitu sombong hingga berpikir bahwa dia bisa menghancurkan warisan maksud pedang sembilan kesendirian hanya dengan satu serangan. Lagipula, niat sembilan pedang kesendirian adalah kondensasi esensi pemahaman seumur hidup orang lain. Dengan basis budidayanya saat ini, Chen Jiu tidak berani menjamin bahwa dia benar-benar bisa mengalahkannya. Namun, meski membelah langit dan membelah bumi saja tidak cukup, dia masih memiliki kuali naga melonjak. Itu adalah artefak suci kelas raja sejati. Dengan itu, Chen Jiu yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari mulan. Dalam hal teknik pedang, Split the Heavens and Split the Earth sudah cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Dalam hal harta Dharma, Soaring Dragon Cauldron miliknya sudah cukup untuk menghadapi serangan tak tertandingi dari Nine Solitude Sword Intent. Chen Jiu berteriak gembira. Dia semakin menantikan perjalanan ke sekolah kosmik ini. Membelah langit dan membelah bumi, akulah yang unik dan benar. Dalam kegembiraannya, Chen Jiu langsung mengaktifkan jurus pamungkasnya. Dia ingin melihat kekuatan sebenarnya. Boom, Yuan Qi memadat dan pedang raja yang dipenuhi aura kuno, kreatif, dan epik muncul di udara. Niat pedang melonjak ke langit, membelah ruang dan waktu, mengintimidasi semua binatang iblis dalam jarak ribuan mil. Kesunyian. Sudah waktunya. Potong. Chen Jiu tidak berani menuangkan seluruh Yuan Qi miliknya ke dalam pedang. Dia hanya menggunakan sepertiga dari Yuan Qi-nya dan segera menebasnya. Gemuruh, langit dan bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. Pedang raja sangat mendominasi dan ganas. Ia benar-benar membelah gunung besar dalam sekejap dan melesat keluar dari sisi lain, terbang ke angkasa tanpa batas. Gunung ini tebalnya setidaknya 10 mil. Aku benar-benar bisa menembusnya hanya dengan satu serangan. Chen Jiu melihat ke lubang kosong di sisi lain gunung dan merasa sangat terkejut dan puas. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk menembus pegunungan Qiangkun. Eh, ini, sambil merasa puas, wajah Chen Jiu tidak bisa menahan rasa canggung. Dia menundukkan kepalanya, merasa sedikit malu. Tidak ada alasan lain. Peningkatan kekuatan menyebabkan tubuh bagian bawah Chen Jiu berdiri tegak kembali. Efek samping dari teknik 95 tertinggi muncul sekali lagi. Formasi Void Refinement secara efektif meredakan ereksi yang tak terduga hampir sepanjang waktu. Namun, ketika kekuatan seseorang meningkat, hal itu tetap tidak dapat diredakan. Selain itu, ketika kekuatan seseorang meningkat, seringkali ereksinya menjadi beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Melihat kakaknya yang sombong, Chen Jiu menghela nafas tak berdaya. Kalau dilihat-lihat, kalau aku tidak melakukan apa-apa, mungkin itu tidak akan hilang bahkan setelah seminggu. Namun, aku seorang pria yang sudah punya pacar sekarang. Jangan bilang aku masih harus melakukan masturbasi sendiri. Di alam liar, mustahil menemukan Chen Lan, Qian Xiangyi, atau Mulan. Chen Jiu hanya bisa menerima nasibnya dan berkata, Aku masturbasi karena aku bahagia. Aku masturbasi karena aku bebas. Tanpa seorang wanita yang menahanku, aku, Chen Jiu, masih bisa menjalani hidup tanpa beban. 148. Pegunungan Qian Kun luas dan tinggi, menembus awan. Pegunungan ini sakral dan luar biasa. Banyak akademi besar dibangun di sekitar pegunungan ini. Pegunungan ini dikelilingi oleh awan sepanjang tahun, melahirkan banyak sekali bakat. Di pegunungan Qian Kun, pertempuran selalu terjadi. Namun, saat ini, pertempuran yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah pertempuran yang dilakukan oleh seorang wanita. Dia seperti bunga terate yang muncul dari air, keindahan nasional yang mampu memikat burung dan binatang. Di balik gaun ungunya, sosok penuhnya terlihat sangat cantik. Dengan bibir merah dan gigi putih, dia selembut air. Wanita itu terlahir dengan temperamen yang halus. Seolah-olah tubuhnya tidak ternoda oleh kekotoran dunia. Dia sangat anggun dan halus. Zhao Lianer menduduki peringkat ke-6 di antara tujuh peri di Akademi Qian Kun. Dia adalah dewi di hati banyak orang. Selama mereka bisa mendekatinya, mereka akan rela mati segera. Air mengalir panah langit, setan, mati. Zhao Lianer melayang di udara. Sosoknya cantik dan kakinya ramping. Suaranya renyah dan dunia berubah. Di langit, uap air mengembun dan tiba-tiba membentuk awan gelap. Awan itu menekan ke bawah, menyebabkan penyu batu besar meraung berulang kali. Wash-wash, anak panah tajam ditembakkan dari awan gelap satu demi satu. Itu seperti baja dewa dingin, menutupi kura-kura batu besar dan menusuk kepalanya, menyebabkannya menyusut ke belakang dan tidak lagi memperlihatkan kepalanya. Huff, panah air ada di mana-mana. Apa menurutmu kamu bisa menghindarinya? Bibir merah Zhao Lianer terbuka dan tertutup. Tangannya yang seperti batu giok terulur dan membuat panah air di langit berubah bentuk dan arahnya di tempat. Mereka semua menembus cangkang Grand Stoney Turtle. Kroar gelombang, jeritan teredam terdengar. Darah ada di mana-mana. Grand Stoney Turtle jelas sudah mati total. Gemuruh, tiba-tiba, langit berguncang dan bumi berguncang. Tubuh Grand Stoney Turtle langsung terguncang ke dalam lembah dan sulit ditemukan. Apa yang terjadi? Zhao Lianer mengerutkan kening dan melihat ke bawah gunung. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Kura-kura batu besar adalah binatang iblis tingkat delapan yang tidak biasa. Inti monsternya juga sangat berguna. Tujuan Zhao Lianer memasuki gunung itu sangat sederhana. Dia ingin memburu binatang iblis dan merebut inti monster mereka. Kemunculan energi pedang yang tiba-tiba membuat Zhao Lianer menyerah pada ide untuk turun gunung untuk mencari. Niat pedang itu melintas. Itu dipenuhi dengan aura kuno, kreatif, epik, dan raja. Zhao Lianer gemetar di tempat. Diam-diam dia bertanya-tanya apakah dia bisa selamat jika dia terkena energi pedang ini. Dengan pemahaman tentang dao pedang, penciptaan zaman purba, dan penulisan peradaban epik, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Pakar senior mana yang hidup mengasingkan diri di sini. Zhao Lianer mau tidak mau memutuskan, sejak saya bertemu dengannya, sebaiknya saya pergi melihatnya. Jika saya bisa mendapatkan bimbingan senior, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Zhao Lianer segera berhenti memburu binatang iblis. Sebaliknya, dia dengan hati-hati dan penuh hormat berjalan melalui celah di pedang dao dan pergi ke sisi lain gunung. Panjang gunung itu hanya puluhan mil. Setelah beberapa saat, Zhao Lianer telah melewati gunung. Dia tidak berani menggunakan divine sense-nya karena takut senior akan menyalahkannya. Dia tinggal di gunung sebentar dan menemukan bahwa tidak ada bahaya di luar. Apalagi sepertinya ada beberapa gerakan kecil. Kemudian, dia melangkah keluar dengan rasa malu dan gembira. Senior masih di sini. Selama dia bertanya dengan hati-hati, dia pasti bisa mendapatkan bimbingan. Memikirkan hal yang luar biasa ini di dalam hatinya, Zhao Lianer menundukkan kepalanya dan dengan hormat berjalan keluar gua. Dia langsung membungkuk ke sisi yang ada gerakan. Namun, sebelum dia berbicara, Zhao Lianer segera merasakan ada yang tidak beres. Raungan, Zhao Lianer mendengar suara raungan rendah seorang pria, dan sesuatu melesat ke arahnya. Karena tidak dapat bereaksi tepat waktu, Zhao Lianer secara naluriah menutup matanya dan menahannya. Dia merasa benda itu lengket, dan ada rasa aneh yang tak terlukiskan. Ah! Kamu! Dari mana asalmu? Chen Jiu yang baru saja bersenang-senang, langsung duduk di tanah ketakutan sebelum sempat memejamkan mata. Aneh sekali, mengejutkan sekali. Awalnya dia menikmatinya, tetapi siapa sangka setelah satu putaran, seorang wanita cantik tiba-tiba berdiri di depannya. Ini sungguh menakutkan. Bisa-bisa dia ketakutan setengah mati. Senior, tolong jangan panik. Saya di sini hanya untuk mengunjungi Anda. Mendengar suara ketakutan Chen Jiu, Zhao Lianer buru-buru membungkuk dan menjelaskan. Dia bahkan tidak berani menyeka benda di wajahnya. Di benua Kian Kun, hierarkinya sangat ketat. Semakin tinggi levelnya, semakin penting untuk menghormati tuannya. Jika ada sedikit rasa tidak hormat kepada senior, itu bisa dinilai sebagai makar. Uh, mengunjungiku, apa kamu yakin kamu bukan hantu perempuan? Chen Jiu menatapnya. Melalui hal itu, dia samar-samar menemukan bahwa wanita di depannya hanyalah seorang yang sangat cantik. Tentu saja tidak, senior. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ada di wajahku? Bisakah saya menghapusnya? Zhao Lianer bertanya dengan hormat. Ah, ini, seru Chen Jiu kaget. Dia bahkan lebih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kecantikan cantik dan bersih dengan temperamen halus yang disemprotkan ke seluruh wajahnya olehnya, ini benar-benar dosa yang membawa kegembiraan tanpa akhir. Senior, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Zhao Lianer bingung dan menatap Chen Jiu dengan bingung. Dia sedikit terkejut dan berkata, Senior, kamu terlihat sangat muda. Uhuk-uhuk, benar. Begitu Yuan Kiku mencapai tingkat tertentu, aku akan bisa mendapatkan kembali masa mudaku. Chen Jiu gelisah, dengan cepat menggunakan kakinya untuk duduk di tanah untuk menyembunyikan keadaan tidak senonohnya. Oh, Senior, apa yang kamu lakukan pada wajahku? Zhao Lianer bertanya lagi. Ini, Chen Jiu langsung tercengang lagi. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini? Setelah berpikir sebentar, dia tahu bahwa dia tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, akan aneh jika gadis ini tidak bertengkar dengannya. Untuk mengatasi krisis saat ini, Chen Jiu tidak punya pilihan selain berbicara sembarangan, itu adalah ramuan muda yang kuberikan padamu. Kamu hanya perlu mengoleskannya ke seluruh tubuhmu, dan itu akan memastikan penampilanmu tidak akan menurun selama ini. Sepuluh tahun. Tidak akan menurun selama sepuluh tahun, benarkah? Senior, jika aku memakannya, apakah akan lebih efektif? Zhao Lianer tiba-tiba bertanya dengan wajah penuh keheranan. Makanlah. Chen Jiu segera membelalakan matanya dan membuka mulutnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Iya, senior, lihatlah sedikit ramuan muda ini. Sepertinya tidak cukup bagiku untuk memoleskannya ke seluruh tubuhku. Jika aku bisa memakannya, bukankah efeknya akan bekerja sepenuhnya? Zhao Lianer berkata dengan ekspresi penuh harap. Ah, gadis kecil, kamu sangat pintar, apalagi yang bisa dikatakan Chen Jiu. Pada titik ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menghadapinya. 149. Zhao Lianer anggun dan halus, halus dan murni. Dia seperti teratai surgawi, tidak ternoda oleh lumpur. Melihat temperamennya yang murni, Chen Jiu sangat terkesan. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah saat si cantik rupawan itu justru berinisiatif meminta untuk memakan makanannya saat itu. Dia benar-benar tidak tega mencemari fisiknya yang bebas dan alami. Apalagi, Chen Jiu juga tidak ingin hubungan mereka berdua semakin bernasib buruk. Tapi dunia telah membodohi orang. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa memberitahu pihak lain alasannya. Dia hanya bisa ikut bermain dan dengan baik hati, mengingatkannya, gadis kecil, makanan ini mungkin rasanya tidak enak. Kamu harus mencobanya terlebih dahulu. Jika kamu tidak menyukainya, jangan dimakan. Ya, terima kasih atas pengingatmu, senior. Zhao Lianer tidak meragukannya. Menurut pemahamannya, jika senior ini ingin menyakitinya, dia tidak punya ruang untuk menolak. Oleh karena itu, Zhao Lianer sangat patuh. Dia dengan lembut menjilat bibirnya, mengulurkan siung kecilnya, dan menyelipkannya. Akhirnya, dia mencicipi rasanya. Bagaimana itu? Chen Jiu menatapnya dan tidak bisa tidak bertanya. Oh, rasanya lumayan. Ada rasa manis di dalamnya, seperti anggur tua. Enak sekali. Senior, sepertinya Anda meremehkan karya agung Anda sendiri. Ujian Zhao Lianer yang tanpa pamrih membuat Chen Jiu terdiam. Selama menurutmu itu bagus. Chen Jiu melambaikan tangannya. Dia tidak bisa menghentikannya. Dengan cara ini, seperti kucing rakus, Zhao Lianer menyeka dan menghisap dengan tangannya yang seperti batu giyok. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghabiskan semuanya. Melihat gerakannya dan ekspresi puasnya, Chen Jiu secara naluriah bertanya, bagaimana perasaanmu? Oh, aku merasa ada aura yang yang murni di dalam. Ini memberikan efek menguntungkan yang besar pada tubuhku. Meski hanya sedikit, tapi ini membantuku menyeimbangkan Yin dan Yang. Kalau aku sering menggunakannya, sepertinya aku benar-benar bisa menjaga kecantikanku selamanya. Zhao Lianer mau tidak mau memberikan penjelasan rincin. Wah, lumayan. Kamu benar sekali. Efeknya kali ini paling lama hanya bisa bertahan 10 tahun. Kalau mau bertahan ratusan atau ribuan tahun, benda ini harus sering digunakan. Chen Jiu bersumpah. Niat awalnya mengatakan ini adalah dia tidak ingin Zhao Lianer terlalu peduli dengan efek dari hal ini. Yang terbaik baginya adalah melupakannya dan tidak pernah memikirkannya lagi. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Chen Jiu masih meremehkan rasa haus seorang wanita akan awet muda. Zhao Lianer langsung berkata, Senior, apakah Anda masih memiliki cairan awet muda? Junior ini bersedia menukarkan beberapa inti Yao dan inti iblis untuk mereka. Apakah itu baik-baik saja? Ah, kamu masih menginginkan lebih, mata Chen Jiu membelalak karena terkejut. Senior, aku tahu aku seharusnya puas dengan kesempatan ini, tapi aku, aku tidak bisa menahannya. Tolong jangan salahkan aku, Zhao Lianer dengan cepat meminta maaf. Lupakan saja, lupakan saja. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku tentu akan memberimu lebih banyak ageles liquid untuk membantumu mempertahankan kecantikanmu selamanya. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memberikan jaminan acak. Dia tidak ingin terus terlibat dengannya. Ya, terima kasih Senior. Zhao Lianer segera berkata, saya meminum cairan awet muda Senior. Adakah yang bisa saya lakukan untuk Senior? Oh, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Chen Jiu kemudian berpura-pura bertanya, aku harus pergi ke Akademikian Kun untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu tahu seberapa jauh jaraknya? Ah, Senior ingin pergi ke Akademikian Kun. Bagaimana kalau aku antar saja? Aku dari Akademikian Kun. Zhao Lianer langsung berkata dengan wajah terkejut, Lianer senang melayani Senior. Oh, kamu dipanggil Lianer. Chen Jiu meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan. Tidak nyaman bagimu untuk mengikutiku. Oh, lupakan saja. Zhao Lianer langsung sangat kecewa dan berkata, Senior, Akademikian Kun berada di sisi lain gunung. Selama kamu pergi ke sana, kamu secara alami akan melihatnya. Oh, pedangku memotong jalan pintas. Chen Jiu menatap lubang pedang itu dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Senior, niat pedangmu luas dan mendalam. Epic dan luas. Bolehkah aku bertanya di alam mana kamu berada? Zhao Lianer bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Namun, ranah jurus pedang ini terlalu tinggi. Bahkan Zhao Lianer, yang biasanya tidak memperhatikan pria, terkejut dan tidak dapat meragukan identitas Chen Jiu. Dia sangat terkesan olehnya dan mempercayai apapun yang dikatakannya. Ini tidak bisa dianggap sebagai Zhao Lianer yang memiliki payudara besar dan tidak punya otak. Hanya bisa dikatakan bahwa jurus pedang baru Chen Jiu terlalu kuat. Rasanya seperti manusia fana di depan para dewa. Anda benar-benar tidak tega menentang apapun. Gadis kecil, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Dan sebaiknya kamu tidak bertanya. Chen Jiu langsung berkata dengan wajah serius, kamu bisa pergi, aku akan mulai berkultivasi. Gemuruh, seekor naga raksasa Yuan Ki tiba-tiba muncul di belakang Chen Jiu yang sedang duduk bersilah, dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Naga itu tak berujung dan begelombang. Ini, senior benar-benar dapat menyerap Yuan Ki dari jarak jauh, dan metode semacam ini sulit dilakukan bahkan oleh pembangkit tenaga listrik Grandmaster ranah keempat. Zhao Lianer terkejut lagi dan lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk pergi dengan enggan. Pakar senior seringkali eksentrik. Jika mereka mengusir Anda, Anda harus segera pergi. Jika tidak, jika Anda membuat mereka kesal, petualangan itu bisa menjadi bencana. Begitu Zhao Lianer pergi, kelopak mata Chen Jiu langsung terbuka. Sambil menyerap Yuan Ki, dia tidak bisa menahan nafas lega, dia akhirnya pergi. Gadis ini sepertinya adalah seorang Grandmaster. Jika aku mengganggunya, sepertinya itu akan menjadi masalah besar. Lian, R, benar. Jangan salahkan saya. Anda ingin memakannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah lucu, apa ini? Mengapa masturbasi itu banyak masalahnya? Menghilangkan pikiran berantakan, Chen Jiu dengan cepat memulihkan Yuan Ki-nya. Ketika dia penuh energi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit kembali. Meski masih ada sedikit di bawah sana, akhirnya tidak begitu terlihat. Mengikuti instruksi Zhao Lianer, Chen Jiu dengan cepat melewati lubang pedang. Sekilas dia kaget dan tidak bisa bicara lama. Perguruan tinggi Kiankun memiliki puluhan ribu istana. Istana-istana itu sangat padat dan luas. Di antara awan-awan, istana itu seperti istana abadi. Istana itu terletak di pegunungan Kiankun, menutupi seluruh gunung. Dan bukan hanya itu, Chen Jiu tidak dapat melihat ujung perguruan tinggi itu. Skala keseluruhan perguruan tinggi itu sungguh tak terbayangkan. Luar biasa, berlapis-lapis. Di bawah pegunungan Kiankun, sebidang tanah yang luas dipenuhi dengan rumah-rumah dengan bentuk yang seragam. Melihat skalanya yang tak berujung, tidak akan menjadi masalah untuk menampung ratusan juta orang. Dengan kekuatan seperti itu, seberapa sulitkah menyatukan benua? Pada saat ini, Chen Jiu sepertinya mengerti mengapa semua perguruan tinggi bersikap menyendiri dan mengapa kekaisaran tidak berani bertindak gegabuh. Oh, Zhao Lianer, apakah kamu menyukainya? Tolong jemput dia, kamu tahu. 150. Akademi Kiankun, aku datang, Chen Jiu berteriak kegirangan dan terbang menuruni gunung tanpa mempedulikan hal lain. Tampaknya sangat dekat, tetapi jaraknya juga ribuan mil. Ketika Chen Jiu mendarat lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di sini bahkan lebih padat. Di tepi luar Universitas Kiankun, ada dinding batu abadi. Kerajaan di dalam perbatasannya telah berubah dari generasi ke generasi, namun tembok batu ini tidak pernah rusak. Dinding batu itu tingginya sekitar 100 meter dan ada formasi di atasnya. Selain murid kampus, bahkan Grandmaster pun tidak bisa masuk. Akademi Kosmos sangat luas dan tidak terbatas. Ada banyak gerbang berbeda di sekitarnya yang dijaga khusus oleh orang-orang. Mereka bertugas menerima murid dan menangani berbagai masalah. Saat ini, Chen Jiu mendarat di depan sebuah gerbang yang disebut Gerbang Kianshing. Mengikuti arus orang yang tak ada habisnya di gerbang, dia langsung masuk. Hei, nak, kamu di sini untuk ujian masuk atau ujian masuk? Di gerbang, seseorang yang tampak seperti senior menatap Chen Jiu. Oh, itu di sini. Chen Jiu segera mengambil formulir kualifikasi yang dikirimkan bibinya dan menyerahkannya. Mem, Chen Jiu, pendekar tingkat tujuh. Lumayan. Masuklah. Melihat formulir itu, pemuda itu memberikan Chen Jiu sebuah token bertuliskan kata, ujian, dan menyuruhnya masuk. Begitu dia masuk ke Kian Kuncol Lege, energi spiritual yang menyambutnya begitu kuat sehingga membuat tubuhnya terasa segar. Diberi nutrisi oleh energi spiritual ini, bahkan orang biasa pun bisa menjadi anak ajaib. Meskipun merasa nyaman, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, bagaimanapun juga, aku adalah seorang prajurit tingkat tujuh. Bagaimana mungkin aku diusir seperti ini? Bahkan tidak ada seseorang yang membimbingku. Bersikaplah tenang, saudaraku. Perguruan tinggi Kian Kun menerima lebih dari seribu prajurit tingkat delapan setiap hari. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Seorang pemuda di belakangnya dengan ramah mengingatkannya, jika kamu ingin menonjol di perguruan tinggi Kian Kun, kamu harus mengandalkan keterampilanmu sendiri. Jika tidak, kamu akan selalu menjadi murid ujian. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Jiu berbalik dan menatap pemuda itu. Dia tinggi dan kokoh, dan wajahnya halus dan cantik. Itu agak tidak pada tempatnya. Lupakan saja. Karena kau tidak tahu apa-apa, ikuti saja aku. Tapi di mana kau akan berakhir akan tergantung pada keberuntunganmu, kata pemuda kekar itu seolah-olah dia murah hati. Terima kasih. Chen Jiu tidak keberatan dan mulai mengobrol dengannya. Nama pemuda itu adalah Zhang Kuang, dan dia adalah seorang pendekar tingkat 8. Tadi, ketika dia mengingatkan mereka dengan baik, dia hanya mengeluh. Di akademi Kian Kun, selama seseorang tidak berada di alam Zhongxi, seseorang hanya bisa masuk sebagai peserta ujian. Jika seseorang ingin dipromosikan menjadi murid luar atau dalam, seseorang harus mengandalkan poin kontribusi dan bakat sejatinya. Di tempat ini, jelas bahwa masuk melalui koneksi tidak akan berhasil. Bahkan jika seorang pangeran datang ke sini, aturan yang sama akan berlaku. Ayo pergi. Ikuti aku ke desa dan daftarkan identitasmu. Zhang Kuang jelas memiliki pemahaman tentang cara kerja internal akademi. Dia menuntun Chen Jiu melewati kerumunan dan memasuki satu formasi transportasi demi satu formasi transportasi. Setelah kilatan cahaya, Chen Jiu tidak tahu kemana dia telah dipindahkan. Dia hanya melihat sebuah desa biasa muncul di depannya. Ketika mereka memasuki desa, seorang lelaki tua keluar untuk menyambut mereka. Anak-anak, selamat datang di rumah. Mulai sekarang, semua kehormatan kalian akan diturunkan di desa. Selanjutnya, mereka tentu harus mendaftarkan identitas mereka satu per satu. Jumlah orang dalam kelompok ini ada 35 orang. Setelah mendaftarkan identitasnya, medali mereka menyala. Sambil memegangnya, Chen Jiu mengikuti Zhang Kuang keluar desa. Di jalan lebar, dua sosok berjalan cepat. Setelah 100 mil, mereka tiba di depan gerbang lain. Gerbang ini bahkan lebih mulia dan bermartabat dari sebelumnya. Ayo pergi. Ini hanya ujian murid luar. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu dan aku. Zhang Kuang mengingatkan mereka saat mereka berjalan ke gerbang dan menyerahkan medali mereka. Itu jalan untuk murid luar. Jika kamu melewatinya, kamu akan melewatinya. Pemuda yang menjaga gerbang dengan dingin mengingatkan mereka saat dia menunjuk ke sebuah terowongan panjang. Mengambil kembali medali mereka, Chen Jiu dan Zhang Kuang berjalan di depan terowongan dan langsung masuk. Yang menyambut mereka hanyalah embusan angin dingin. Angin dingin semakin kencang, bertiup menerpa tubuh mereka dan membekukan pikiran mereka. Bahkan baja pun akan hancur berkeping-keping jika angin itu sampai ke sini. Hanya itu, Chen Jiu tentu saja tidak peduli dengan ini. Kami hanyalah murid luar. Apa lagi yang kamu inginkan? Zhang Kuang memutar matanya. Ditemani gelombang api yang dahsyat, keduanya dengan lancar lulus ujian murid luar. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, mereka pergi ke halaman murid dalam dan meminta untuk mengikuti tes. Kali ini, semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Angin, kilat, air, dan api bergantian menyerang, dan terowongannya sangat panjang. Jika seseorang bukan prajurit peringkat kelima dan tidak bisa membuka titik akupunkturnya, akan sangat sulit untuk menahannya. Apa yang terjadi jika kita gagal? Chen Jiu mau tidak mau bertanya. Apakah kamu melihat debu putih di bawah kakimu? Itu bukan pasir, itu bubuk tulang manusia. Suara dingin Zhang Kuang membuat Chen Jiu menggigil. Tes otomatis tidak dikendalikan oleh siapapun. Meski adil, sulit menjamin keselamatan semua orang. Setiap hari, ratusan murid meninggal selama ujian. Untuk menjadi kuat, manusia telah berkorban terlalu banyak. Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, seorang pemuda jatuh ke sambaran petir, tidak pernah berdiri lagi. Dia hanya selangkah lagi dari pintu keluar. I, sambil mendesah, Chen Jiu tidak tahan lagi dan berjalan keluar bersama Zhang Kuang. Kamu bisa tinggal di sini. Begitu kamu menjadi prajurit tingkat delapan, kamu bisa datang menemuiku di halaman elit. Zhang Kuang mengingatkan Chen Jiu dengan ramah. Oh, maksudmu aku tidak bisa memasuki lingkaran elit kecuali aku menjadi prajurit tingkat delapan. Chen Jiu tidak mengerti. Tentu saja tidak. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Kuang berkata, Akademi berfokus pada kekuatan. Namun, perbedaan antara ranah pembukaan inti dan ranah jiwa yang baru lahir terlalu besar. Tidak mungkin kamu bisa melewatinya. Jadi lupakan saja. Kamu, kamu masih muda. Hiduplah sedikit lebih lama dan kamu akan memiliki banyak peluang di masa depan. Bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Chen Jiu sangat bertekad. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak takut pada Grandmaster. Tentu saja, dia tidak akan takut dengan ujian elit belaka. Selanjutnya, tujuannya kali ini adalah untuk melihat Mulan. Dia adalah prajurit peringkat delapan, jadi dia juga harus berada di lingkaran elit. Jika dia tidak pergi, bagaimana dia bisa melihatnya? Kamu, sebaiknya kamu memikirkan hal ini baik-baik. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Zhang Kuang memelototi Chen Jiu dan memperingatkannya dengan keras. Jika aku membutuhkanmu untuk menyelamatkanku, maka aku tidak akan pergi, kata Chen Jiu dengan sangat arogan. Anak baik, ada baiknya kamu memiliki semangat kepahlawanan seperti ini. Ikutlah denganku. Jangan menangis jika saatnya tiba. Zhang Kuang tidak mengatakan apapun lagi. Dia baru saja membawa Chen Jiu ke halaman elit. Tes murid elit benar-benar berbeda dari dua tes sebelumnya. Di sini bahkan lebih berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati tanpa mayat.